Pemain legendaris yang kerap dijuluki maha gurunya Lionel Messi, Ronaldinho, menyarankan sang bintang agar pulang ke Barcelona. Lionel Messi saat ini menjalani jeda internasional bersama timnas Argentina. Sebelum menjalani tugas negara, La Pulga sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari supporter Paris Saint-Germain. Dalam laga pekan ke-26 Liga Perancis 2022-2023, menghadapi Reynos di Parc des Princes, Messi dicemoh penggemar Les Parisiennes. Saat nama Messi diumumkan dalam susunan starting line-up, mendukung Paris bersiul sebagai bentuk cibiran. Supporter PSG memang sudah merencanakan untuk mencemoh osang mega bintang berusia 35 tahun dalam pertandingan ini. Alasannya, karena mereka kecewa dengan Messi, usai PSG kembali gagal menjuarai Liga Champions pada musim ini. Impian PSG untuk meraih trovisi kuping besar lagi-lagi pupus, usai kalah agregat 0-3 dari Bayern München di babak 16 besar. Situasi itu menjadi perhatian legenda Barcelona, Ronaldinho. Mantan gelandang serang timnas Brazil tersebut mengaku kasihan dengan Messi dan menyarankannya untuk pulang ke Barcelona. Ronaldinho menilai peraih tujuh trofi Bolendor itu tak perlu membuktikan apapun lagi, mengingat dirinya telah memenangkan segalanya. Dia merasa apa yang dibutuhkan Messi saat ini adalah kebahagiaan dan Barcelona adalah solusinya. Bukan tanpa alasan, mengapa Ronaldinho begitu peduli dengan Messi. Pasalnya, Ronaldinho merupakan maha guru dari si kutu. Ronaldinho banyak membantu Messi semasa awal karirnya di Barcelona. Gol pertama Lionel Messi di Barcelona tercipta berkat asis Ronaldinho. Saya adalah teman Messi, sekarang saya hanya ingin melihatnya bahagia. Saya tidak peduli di mana dia berada, ucap Ronaldinho. Jadi, menurut kalian, apakah Messi akan menuruti Ronaldinho, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!